Halo apa kabar semuanya kali ini kita akan mensimulasikan cara kerja firewall pertama kita akan mensimulasikannya di diskopaki tracker kita buka juga aplikasi diskopaki trikernya hei kemudian siapkan isinya pertama kita menggunakan satu server klik satu klik kemudian akan ini switch sini pilih switchnya kita terjangkannya selanjutnya kita akan memenangkinkan isinya 1 2 3 yang kemudian si sambungan isinya berikutnya kemudian kita atur IP addressnya sebelum atur IP address kita bantu aturannya semuanya nanti gampangnya kita kasih nama misalnya disini kita kasih nama selanjutnya kita kasih nama selanjutnya selanjutnya disini kasih nama Indonesia dunia 12168 300.4 selanjutnya 100.168 300.1 selanjutnya dapat Hp jika kerja dunggu disalamnya ya oke terjatuh lebih sekarang lama kita atur di nama 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 jangan-jangan di-tabies-tabies-tabies-tabies-tabies ini masuk ke LMS aktifkan LMS nya masih misalnya disini untuk LMS namanya maksimum.com Oke udah untuk alamatnya di sini langsung aja ya udah tercatur disini kita masuk ke email sekarang untuk email misalnya kita masuk masukkan domain yang tadi maksimum.com nah si penggunanya siapa aja bisa pertama kita kasih passwordnya 123 nya tambah yang kedua save save yang ketiga kita kasih Oke maksudnya 123 salat nambah Oke sip atau pengetahuan sudah selesai kita lanjutkan pengetahuan IP adresnya IP adres untuk server-adres oke untuk pengaturan server-adres selesai selanjutnya kita ke pengaturan sekalian yang pertama dulu yang simpan disini kita ketahui ya sekalipada di seluruh sekarang ada di seluruh sekarang di cm2 oke ini udah selesai Hai lagi ke PC berikutnya pilih desktop berlipik operasi menjadi tiga ya bisa di ini jadi 111 jadi sebagainya seratus satu 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 selalu hasil tenang dapat sekarang yang ketiga hai 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 ini sekarang kita sudah punya rangkaian jaringan punya masing-masing kemudian kita buat buat ini klik sekarang musuh air di sini namanya emailnya berikutnya maksimum berikutnya maksimum berikutnya maksimum berikutnya selamat menikmati saya 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 stabil kong di konek konek hai 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 saya passwordnya 123 salah kemudian selesai ke-3 disini namanya juneet juneet-juneet at-maximum.com selanjutnya disini maksimum.com eh pasti juga namanya sah-f sini 123 oke ya di sini kita udah atur jadi artisnya semua kemudian kita cek dulu ya Apakah udah konekto belum ada di sini ya seperti browser kita klik disini maksimum.com nah ini udah jadi ini udah bisa ya yang kedua-konekto selanjutnya semuanya maksimum kalau udah bisa yang ketiga kita cek juga maksimum.com sekarang kita mengaktifkan si firewallnya oke kita aktifkan panelnya pilih server disini klik pilih ke firewall kita menggunakan firewall yang masih evv4 oke di sini jadi kita aktifkan kemudian ini kemudian kemudian membutuhkannya ini aja kalian bisa lihat ya kita mau dulu yang ininya kita ininya aksion disini disetujui atau diperlukan atau enggak kalau kalau berarti disetujui tidak diperlukan ini berarti nanti aksesnya di tolak kita tolak aja ya ininya menggunakan apa IGNP IGNP atau BIP di mana remote IPnya A3DS kita gunakan IP aja di situ atau tolannya kemudian add selanjutnya kita setuju yang lainnya di 752 kalau kalian ini ya di supaya di tolak aksesnya sekarang akan aksesnya disetujui jadi bisa mengakses jadi untuk yang ini yang pertama saya pilihan 100 tinggal ini tidak bisa bisa mengakses nantinya untuk yang kedua yang nanti bisa mengakseskan disini oke kita lihat hasilnya kayak kita lihat kita kirim pesan dulu ya kita kirim data misalnya dari server ke komputer saib apakah bisa atau enggak ya server komputer saib kita lihat disini lihat mail-in aksesnya berarti ditolak kalau misalnya komputer server jenis successful kalau misalnya komputer server sukses itu merendahkan kita sudah berhasil untuk yang komputer saib kemudian kita coba dari ini di internet di browser lihat di sini bisa kembali jadi misalnya maksimum.com yang udah langsung lihat disini masih bisa dikatakan ini masih bid saya bisa maksimal.com Hai ntar nah disini tidak tampil nanti kita sudah berhasil klubnya Oke selanjutnya kita buktikan lagi tapi punya si ub dulu ituip adesnya 192 68.1 nah ini langsung menandakan koneksi kalau bisa ke pcnya saib terus tidak kalian bisa lihat disini disini kita tunggu ini sudah terblok mau request time out ya atau tidak ada koneksi nantinya bisa begitu satu lagi kita coba ceknya jenis unit ini coba supaya membuktikannya ini benar-benar sudah terblok ya enter nah terkoneksi itu Oke mungkin untuk simulasi firewall pada jisofa get tracker sudah selesai mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih